Berita Persija Persija Jakarta sedang dalam kondisi krisis pemain di akhir musim Liga 1 2023. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu kehilangan lima pemainnya, usai dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23-2024. Ya mungkin ada beberapa pemain Persija yang tidak akan tampil, tapi mereka masih mempunyai pemain yang bagus, ujar Alfredo Vera. Lima pemain Persija yang saat ini sedang memperkuat timnas Indonesia U23 adalah Rizky Rido, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, dan Rayhan Hanan. Kelima pemain tersebut merupakan pemain-pemain inti dan kerap menjadi starter di tim Persija Jakarta. Selain kelima pemain itu, pada laga besok, Macan Kemayoran juga akan tampil tanpa dua pemain lainnya. Mereka adalah Hansamuyama Pranata yang sedang pemulihan cedera dan Hanif Syahbandi yang terkena skor singkartu kuning. Mungkin yang lebih tahu itu adalah pelatih Persija sendiri, karena mereka, Thomas Doll, lebih tahu tentang pemain yang mereka punya, ujar Alfredo Vera. Pada pekan ke-33, Rans Nusantara FC akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul. Terakhir kali Rans meraih kemenangan adalah pada putaran pertama, yaitu menghadapi lawan yang sama, Persija Jakarta. Kala itu, Rans sukses mencuri 3 poin di kandang Macan Kemayoran, setelah menang dengan skor 2-1. Santara FC, Alfredo Vera, mengatakan bahwa timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan. Ya kami akan melawan Persija, pertandingan yang sangat seru besok, kata Alfredo Vera. Melawan Persija merupakan pertandingan penting untuk bisa dapat 3 poin, ya kami akan maksimal untuk dapat menang, tegasnya. Di sisi lain Persija masih akan mempertahankan beberapa pemain ini. Dilansir dari laman resmi klub, pemain-pemain yang mendapat kontrak jangka panjang ada yang masuk incaran klub lain. Misalnya saja Muhammad Ferrari, dikait-kaitkan kebayangkara FC musim depan, nama Ferrari, Doni, Firza, dan Reski akan berseragam macan Kemayoran hingga 2025 mendatang. Ferrari mengungkapkan kegembiraannya, dipercaya menjaga lini belakang Persija hingga 2025. Alhamdulillah kontrak saya bisa diperpanjang. Saya melihat prospek bagus Coach Thomas dan tim, membuat saya percaya memperpanjang kontrak. Pilihan ini pun mendapatkan support keluarga, tuturnya mengutip laman Persija.